Hari Raya Kurban Idul Adah merupakan momen suci bagi umat Islam. Satu di antaranya, di kota Samarinda, Kalimantan Timur, terlihat ada warga berkurban memotong hewan kurban. Namun, dibalik kebahagiaan dan kemeriahan, terdapat permasalahan yang sering terabaikan yakni, limbah hewan kurban Idul Adah. Demikian dibeberkan oleh Kepala D.L.H. Samarinda, Endang Liansyah kepada Taribu N.K.A. Timbatsel pada Senin 17 Juni 2024. Dia menyatakan, seringkali, limbah hewan kurban yang usai disembeli seperti kulang, cerauan, dan darah, umumnya dibuang secara sembarangan di berbagai tempat. Jelas saja, kata Endang, hal ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, mau busuk yang tidak enak, potensi penyibaran penyakit. Sebab itu, Dinas Lingkuman Hidup D.L.H. Kota Samarinda, mengimbau kepada panitia kurban di seluruh wilayah kota Samarinda, untuk menanam limbah hewan kurban Idul Adah 1.445 hijiah. Tujuannya, ujar Endang, untuk mencegah pencemaran lingkungan, akibat sampah, dan limbah hewan kurban, yang berpotensi meningkat selama perayaan Idul Adah. Menurut Kepala D.L.H. Samarinda, Endang Liansyah, imbauan ini perlu disampaikan mengingat banyaknya hewan kurban yang disembelih pada hari raya. Limbah hewan kurban seperti, darah, kotoran, dan bagian daging yang tidak terpakai, jika tidak dikelola dengan baik, dapat mencemari lingkungan, ungkap Endang. Endang menambahkan, imbauan ini sudah disosialisasikan kepada seluruh warga Samarinda, dan Dinas Lingkungan Hidup juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait, untuk membantu penyampaian informasi kepada masyarakat. Harapannya dengan penanaman limbah hewan kurban ini, pencemaran lingkungan dapat diminimalisir, dan kebersihan lingkungan terjaga, kata Endang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.